Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Al-Qiyamah. Sebagai hamba yang dikerunyai sedikit sekali ilmu oleh Allah SWT dan teramat lemah dari segala hal, ingin menyampaikan suatu sikap sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Rabitah Ba'alawi seperti Rabitah Al-Ashraf Al-Daimi dan Nakabat Al-Ashraf sampai hari ini, tidak kami dengar suatu tanggapan serius guna memudang secara resmi dan terbuka, atau bahkan tertumpuna mengajak dan mengundang Gihadi Ahmaduddin Al-Bandani, Syarif Zulfiqar Al-Idrisi dan Rabitah-Rabitah lainnya seperti Na'ah, Rabitah Sultanan Banten, Jerebon, Jamni, Kelimantan, Terus Rabitah Ibtihaf Al-Ahfadil Ashraf Al-Adarisa Darul Hazani di Indonesia atau BHAI untuk mengadakan diskusi ilmiah yang penuh hikmah dan kebenaran yang terbuka dari wujudnya suatu masalahan yang sebenarnya sudah terjadi ikhtilaf diantara masa ke masa, diantara para alim ulama, ahli nasab. Yang kedua, akhina fillahirrahmanirrahim, statement daripada Gihadi Ahmaduddin Al-Bandani dan Syarif Zulfiqar, statement lainnya yang memang lagi firal saat ini tidak bisa dikatakan atau dianggap suatu fitnah terhadap Bani Ba'alawi yang sampai hari ini, kaum Ba'alawi atau yang dipanggil dengan istilah Habib, mereka sampai saat ini tetap meyakini bahwa mereka itu adalah sebagai Zulia Rasulullah SAW, namun perlu diketahui keyakinan seperti itu sah-sah saja, kenapa? Karena mereka berkiblat kepada data keluarga mereka masing-masing berdasarkan hasil ispat nasab yang dikeluarkan oleh nakib mereka yang ada di Indonesia khususnya, dalam hal ini adalah Rabi Datul Ashraf Al-Daimi dan Rabi Datul Ashraf impinan daripada Al-Habib Ali Zainal Al-Abi Nasidam. Namun di sisi lain, kaum Ba'alawi ini selalu merasal biukul sebagai Zulia Nabi Muhammad SAW, di mana mereka secara institusi kelembaga nasab mereka dan secara pribadi mereka yang lahir secara zahirisan, mereka selalu menafikan kekelunan Sadatul Ashraf yang bukan dari jalur mereka yang ada di Nusantara ini. khususnya seperti anak cucunya para wali songo dengan alasan yang tidak ilmiah, sehingga terkesan bahwa mereka sajalah di Indonesia ini yang memang merupakan cucunya Rasulullah SAW secara silsilah nasab yang benar-benar tahkik menurut mereka. Akibat inilah Allah SWT ingin memberikan pelajaran atau ingin memberitahukan kebenarannya secara hakiki melalui ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement ilmiah mereka berdasarkan kitab-kitab nasab kuno yang muntabarah. Yang ketiga, Akhirubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Jika kaum Ba'alawi merasa mereka saja yang memiliki jadul nasab yang kuat dan terpihara kebenarannya sampai kepada Rasulullah SAW, kenapa institusi resmi mereka tidak berani membantah statement keihadi Ahmaduddin dan kawan-kawan secara kaedah syar'i? Sebagaimana kaedah syar'i yang Allah SWT berfirman, Wajadilhum biladzihiyya ahsan. Berdiskusilah kamu dengan mereka dengan tata cara diskusi yang terbaik. Diskusi yang terbaik adalah diskusi yang saling mengupak, mengemukakan hujah di antara kita yang saling berselisih dengan menghadirkan ahli-ahli ilmu secara musyawarah yang disertai dengan data-data, data-data ilmi yang tentunya dari kitab A sampai Z. Bukan hanya berhujah secara pribadi di media dengan mengungkapkan dokter-dokter-dokter terhadap suatu permasalahan yang sudah viral saat ini, yang akhirnya menjadi pahan ilustrasi bagi kaum yang tidak berfikir. Ingatlah khinafillah, Rasulullah SAW pernah bersabda, لا تجتمعوا umati على ضلالah. Umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat atau tidak akan pernah berhijimah kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka khinafillah yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang keempat, jadi institusi lembaga Nasab Ba'alawi kok terkesan tidak berani ya mengadakan diskusi ilmiah. Terlepas adanya sangkaan kalau para ahli Nasab atau ahli ispat Nasab lembaga Nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu Nasab secara mempuni atau memang boleh jadi tak pun terbukar kelemahan ispat Nasab mereka atau apapun ceritanya, Wallahu'ala. Maka dapat dipahami dalam hal itu oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan berfikir bahwa statement kiai Ali Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya itu adalah boleh jadi benar adanya. Dan buat terlepas adanya kiai lain yang ikut mengomentari kebenaran Nasab Ba'alawi secara tanggapan umum di media karena tanggapan umum di media itu mesti mengadopsi iakinan-ikinanlah masal tanpa adanya data ilmiah yang membenarkannya. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data kenapa? Kok tidak berani mengajak diskusi secara terbukasi? Ini menjadi pertanyaan Pertanyaan kami benar-benar penyataan kami Apa memang tidak mempunyai atau bagaimana terhadap ilmu Nasab tapi intinya kan bisa ya Mengundang ahli-ahli Nasab di Yaman dan mengundang ahli-ahli Nasab di lain Buka diskusi lah Buka diskusi Karena saya tahu sebenarnya ini ada suatu kebenaran Tetapi kebenaran terus dibongkar Apa ini kebenaran palsu Apa kebenaran yang benar? Kalau tidak dibongkar dengan diskusi Apa boleh dikata? Ingat Persoalan akan muncul di kemudian hari Yang kelima Daripada statement saya Atau pernyataan saya Untuk Yai-Hadi Ahmaduddin Dan yang sefaham dengan beliau Ingat Lanjutkanlah usaha dakwamu Untuk membongkar kebenaran Nasab Nabi Muhammad SAW Yang mulia ini Agar tidak diambil manfaat Bagi mereka yang sudah meyakini dirinya Sebagai anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW Namun di sisi lain Bapak Gai-Hadi Ahmaduddin Jika Antum Bapak Gai-Hadi Ahmaduddin Dan yang sefaham dengannya Menyatakan bahawa Nasab Ba'alawi Tidak tercatat di dalam kitab-kitab Induk Nasab yang kuno Di antaranya Seperti kitab Al-Syajaratul Mubarakah Al-Ausili Tahzibul Ansab Al-Majadid Al-Majadid Yang konon kitab-kitab Tersebut berada Di abad ke-4 Hijri Sampai ke-8 Hijri Namun Di sisi lain Dapat antum semua Simpulkan Bahawa Ba'alawi itu Bukan Zuri Harazun Karena Sayyidina Umbadillah Itu tidak termaktub Di dalam kitab Induk tersebut Lalu bagaimana Jika di dalam kitab Yang berada Di abad ke-3 Hijri Itu menuliskan secara detail Bahawa Sayyidina Umbadillah Itu benar Anaknya Sayyidina Ahmad Ibn Isa Al-Abah Al-Nafad Atau Al-Muhajir Bin Muhammad Al-Naqib Bin Ali Al-Waidi Bin Imam Ja'far Al-Sadiq Bin Imam Muhammad Al-Bagir Bin Imam Ali Zainal Amidin Bin Imam Hussein Al-Shahid Bin Imam Ali Radiyallahu Ta'ala Wa Fatimah Binti Rasulullah S.A.W Bagaimana Tanggapan Antum Yang Mulia Yang lagi Maduddin Dengan Faham Dengan Antum Yang Mulia Adapun Bukti Kitab Tersebut Yang ada Di abad Ketiga Hijriah InsyaAllah Saya Akan Memberikan Kitab Tersebut Pada Session Session Kalau memang Rabitah Ba'alawi Mengadakan Diskusi Saya akan Bawa kita Bintu Mungkin Rabitah Ba'alawi Juga Punya Kitab Bintu Ini Mohon Ditanggapi InsyaAllah Saya Mohon Kepada Rabitah Ba'alawi Rabitah Ta'amin Nakubatul Ashraf Habib Ali Zainal Al-Bidin Untuk Mengundang Kita-kita Semua Wabil khusus Maktab Itihab Al-Fadil Ashraf Atau yang Ditenal dengan Maktab Al-Itihab Sudah InsyaAllah Saya Mewakili Dari mereka Juga Bersama-sama Munsid Ikut Hadir Dalam Hal Ini Semangat Penting Sekali Kalau Tidak Diungkapkan Ini Dibahas Dikaji Secara Ilmiah Bahaya Bahaya Sekali Buat Apa Itu Buku-buku Yang Dikeluarkan Oleh Rabitah Direder Di Jalan-Jalan Dipegang Oleh Orang-orang Sedangkan Yang Menetapkan Nasab Yang Isbat Kita Ini Ahlul Ben Nabi Dintang Diajak Diskusi Tidak Berani Kalau Saya Sendiri Sebagai Orang Yang Ahli Nasab Paling Pantang Ditantang Kebenaran Hasil Dari Istimbat Saya Saya Akan Ajak Diskusi Jangankan Satu Sepuluh Lawan Satu Saya Siap Mengungkapkan Kebenaran Jangan Dia Doktrin Orang-orang Dari Sejak Jaman Bulu Keterunan Nabi Ahlul Bet Nabi Di Fitnah Ini Bukan Masalah Fitnah Ini Permasalahan Membuktikan Data Benar Kalau Memang Juryat Rasul Ya Harus Kita Agui Tapi Kalau Bukan Juryat Rasul Memang Tidak Termaktub Dalam Kitab Kitab Induk Bagaimana Bisa Seseorang Meyakini Setelah Tahunya Kebenaran Daunya Data Dari Kitab Kitab Tua Bahwa Ba'alahu Ini Bukan Juryat Nabi Bukan Fitnah Itu Justru Antum Harus Mengakui Bahwa Antum Ini Bukan Juryat Rasul Bahaya Sementara Dulu-dulu Sampai Menganggap Orang-orang Bukan Alubet Bukan Cuci Rasul Allah Bukan Biliran Sekarang Antum Dikini Sama Orang-orang Ahli Ilmu Kenapa Tidak Ada Tanggapannya Mana Berjumlah Buku-buku Nasab Ditenteng Kemana-mana Mengidentifikasi Bahwa Antum Asli Ternyata Allah Buka Bahwa Ini Bisa Jadi Bukan Asli Ya Maka Coba Saya Minta Keberanian Dan Keyakinan Ilmu Yang dimiliki Oleh ahli-ahli Nasab Rabbi Tahdaimi Dan Rabbi Nakobat Ashraf Buktikan Hari ini Ini Saatnya Membuktikan Kebenaran Kalau Antum Punya Data Insyaallah Allah Lindungi Yang Pertanyaannya Harus Dijawab Pertanyaan Kayi Maduddin Yang Harus Dijawab Apa Pertanyaannya Kok Bisa Ditemukan Data Abad 9-10 Hijri Menyatakan Sayyidina Ubaidillah Itu Anaknya Sayyidina Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Sedangkan Dari Abad-abad Yang Lampau Yang Lebih Tua Dari Mulai Ketiga Hijriah Abad Ketiga Empat Lima Dan Enam Itu Tidak Ada Sama Sekali Yang Menyumburkan Ubaidillah Terus Siapa Referensi Yang Menyatakan Ubaidillah Atau Abdullah Ini Anaknya Sayyidina Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Itu yang Pertama Yang Kedua Ada Stigma Menyatakan Bahwa Sayyidina Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Itu Hijrah Ke Hadro Maun Ternyata Ternyata Ini Juga Ada Satu Informasi Lain Yang Menyatakan Bahwa Sayyidina Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Tidak Pernah Tidak Tidak Maun Gitu Karena Coba Perhatikan Kewafatan Dan Sejarah Sejarah Dari Kitab-kitab Lain Artinya Tuan-Tuan Yang Rahmat Jari Allah Apapun Ceritanya Diskusi Harus Ada Maka Teman-teman Kepada Yang Awam-awam Sekalian Pancing Pancing Tolong Dipancing Pancing Supaya Robita Al-Alawi Atau Robita Al-Daimi Nakobatul Ashraf Bimpinan Habib Ali Zainal Abidin Untuk Mengundang Semua orang-orang Itu Untuk Menguji Diskusi Nasab Kalau enggak Bahaya Terus Saya minta Tolong Kepada Antum-antum Semua Yang merasa Faham Ilmu Nasab Jangan Membahas Nasab Di media Enggak ada Guna Itu Ngomong Sendiri Namanya Saya Bisa Kalau Membahas Nasab Ngomong Dewek Di media Enggak ada Yang bantah Tapi Kalau bisa Ada yang bantah Makanya Enggak ada Diskusi Kayak Jimat Cuman Memberikan Satu Apa Wacana Dengan Gaya Dia Dengan Membantah Antum Itu Enggak terdapat Daripada Nasab Kuno Dulu Tidak terdapat Jadi Jangan Merasa Informasi Seperti ini Merasa Minder Merasa Umat ini Atau Kiai Ini Bahlul Menghasut Mempinah Menuduh Kita bukan Yudhian Nabi Itu Bahlul Enggak Ini bukan Nuduh Ingin Memberikan Satu Bukti Bahwa Antum Melalui Statement Kiai Matutin Gak ada Nama Nama Ubayidillah Itu Gak ada Jadi Atas dasar Apa Itu Meyakinin Antum Zurya Rasul Terus Jangan Bawa-bawa Kiai Hashim Ashari Syekhuna Khalil Bangkala Atau Kiai Di Masa Lampau Karena Masa Itu Gak Sibuk Orang Membahas Masalah Nasab Orang Udah Ngaku Habib Udah Selesai Nasab Nasa Nyapa Udah Udah Selesai Tapi Hari ini Kita Perlu Mengkaji Kebenaran Nasab Alawi Apakah Itu Benar Daripada Rasulullah Atau Hanya Sejarah Fatah Morgana Maka Tidak Akan Mungkin Tercapai Kebenaran Itu Tanpa Adanya For Diskusi Akbar Nah Insya Allah Dengan Diskusi Akbar Akan Terbuka Semua Rahasia Ya Imanudinkah Yang salah Antukah Yang sebenarnya Tidak Terjelas Datanya Nanti Bisa Kita Musyawarahkan Dengan Mempergunakan Kaedah-kaedah Fiki Apabila Selisih Ada yang Menetapkan Dengan Menafikan Maka Menetapkan Itu Bisa Didahulukan Itu Bisa Tapi Harus Anda Berdiskusi Dulu Bagaimana Syarat-syarat Itu Terjadi Maka Tuan-tuan Yang Dirahmati Oleh Allah Saya Mohon Kepada Teman-teman Yang Masih-masih Awam Dalam Hal Ini Jangan Terpancing Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik Memusuhi Ghaimaduddin Itu Ulama Bukan Kebencian Dia Menyampaikan Demikian Tapi Karena Beliau Terbongkar Yang Gurunya Dia Mahabah Muhibbit Ternyata Salah Kok Tidak Ada Terkegi Orang Terkejut Saya Juga Sama Dahulunya Saya Paham Syed Ba'lawi Itu Adalah Zuryah Rasul Tapi Saya Kan Tidak Mengkaji Ternyata Memang Tidak Termantuk Satu Kitab Pun Tidak Menulis Bahwa Syed Ahmad Bin Isa Al-Muhajin Memiliki Anak Yang Benama Umbadillah Yang Ada Kitab-kitab Yang Menjadikan Referensi Ya Kitab-kitab Kemarin Yang Jauh Berbeda Dari Masa-masa Sebelumnya Ini Kan Harus Dipertanyakan Kebenarannya Dari Mana Data Kitab-kitab Ini Menurunkan Bahwa Dia Mempunyai Anak Yang Namanya Ubadillah Gitu Karena Sebatas Itu Bukan Kebencian Bukan Fitnah Tapi Ingin Menyampaikan Kebenaran Jangan Sampai Kebenaran Dianggap Fitnah Ini Bahaya Lagi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Jika kalian Berselisih Satu Faham Maka Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Atau Sunnah Bagaimana Ini Maksud Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Kembali Kepada Diskursi Bahas Masa Air Jangan Bikin Orang Awam Keter Ini Orang Awam Keter Ini Akhirnya Prokontra Yang Punya Keyakinan Bahas Bela Yang Prok Kepada Keyakin Iman Dutin Menyatakan Apa Yang Palsu Gini Begitu Apa Raya Kok Yang Kayak Gini Coba Kembali Kepada Hati Yang Tulus Kalau Kita Memang Terbukti Bukan Zuriah Rasul Kenapa Kita Mempertahankan Ego Kita Sudah Selesai Kita Bukan Zuriah Rasul Soal Tes DNA Enggak Perlulah Enggak Perlu Soal-soal Tes DNA Yang Penting Kupas Nasab Aja Tapi Kalau Perlu Kenapa Takut Emang Untuk Tes DNA Ya Kalau Kita Tes DNA Bukan Nasab Habai Misalkan Tapi Data Kita Bersambung Nasab Kepada Rasul Sudah Mencukup Syarat Nasab Ada Soal Tes DNA Misalkan Lari Ke Orang Perancis Misalkan Itu Terserah Hasil Tes DNA Tetapi Hasil Daripada Tes Nasab Itu Salih Nasab Sudah Kuat Kenapa Tidak Jadi Jangan Jangan khawatir Kalau Saya Pribadi Dikadi Nasab Saya Itu Baik Supaya Tidak Merasa Sombong Kita Siapa Yang Tidak Mau Jadi Jujuhnya Rasul Siapa Yang Tidak Mau Siapa Manusia Di Permukaan Dunia Ini Yang Tidak Mau Dipilih Oleh Jadi Juryahnya Rasul Semua Mau Akhirnya Mereka Yang Tidak Punya Nasab Pengen Bikin Nasab Sampai Nyongkok Katanya Nyongkok Coba Kira-kira Bagaimana Tau Bener Apakah Agak Ukuran Begitu Maknanya Disini Ada Apa Maknanya Begitu Penting Kemuliaan Daripada Nasab Maginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Siapa Yang Tidak Mau Jadi Jujuhnya Nabi Yang Tidak Ada Yang Mau Jadi Jujuhnya Biraun Itu Tidak Ada Yang Mau Maka Tidak Ada Yang Aku Jujuhnya Biraun Gak Ada Maka Ayolah Ini Kita Bahas Nasab Yang Mulia Jangan Statement Di Media Nyap A B C J J Sampai Gak Jelas Maka Kepada Kaya Madudin Pancing Terus Kaya Kepada Pengurus Robita Jangan Lari Antum Sudah Menyatakan Antum Juryat Rasul Pakai Buku Buku Tanda Tangan Jawaban Perlu Saat Ini Jawaban Kalian Sebagai Pengurus Mantap Sangat Diperlukan Jangan Dibiarin Udah Tanda Tangan Terus Nasabnya Dihujat Diklaim Palsu Segala Macam Misalkan Jangan Jangan Dibiarin Lawan Lawan Mereka Itu Lawan Gaya Madudin Lawan Ajak Orang Orang Diskusi Jangan Dibiarin Supaya Kebenaran Ini Terungkap Fitnah Selesai Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Dari Tempat Bila Mana Ada Kekurangan Bagi Yang Mendengar Statement Saya Ini Pahamilah Dengan Hikmah Jangan Dengan Fanatisme Buta Dan Emosional Insyaallah Engkau akan Dapat Rahasia Dibarik Omongan Saya Apa Yang Sebenarnya Saya Tuju Yang Kedua Kebenaran Kebenaran Itu Harus Diungkapkan Kapanpun Jangan Apalagi Nasab Nabi Nasab Yang Perlu Diungkapkan Teramat Karena Membawa Rasulullah S.A.W Ukuran Masalah Fikih Aja Gak Kelar-kelar Sampai Mati Kita Masalah Fikih Terus Muncul Pembahasan Dan Pengkajian Diskursi Terlebih Lebih Daripada Nasab Baginda Nabi Muhammad S.A.W Saya Ingat Masalah Kebohongan Yang Dikemas Dengan Baik Dan Disebarkan Dengan Taulagan Yang Baik Juga Dengan Contoh Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Maka Kemudian Saat Kebohongan Itu Akan Menjadi Kebenaran Maka Oleh Sebab Itulah Kebenaran Itu Tidak Akan Kuat Jika Tidak Ada Sumbernya Dari Para Ahli Ilmu Dan Masalah Raji Marju Itu Tidak Akan Muncul Jika Tidak Diputuskan Oleh Ahli Tarji Ya Oleh Sebab Itu Keputusan Apapun Dalam Suatu Kebenaran Itu Menjadi Sekedar Klaim Atau Sebatas Hanya Keyakinan Saja Fanatik Segala Macem Terkecuali Kebenaran Itu Setelah Dibuji Melalui Forum Diskusi Bahasa Masa Ilmi Baru Kuat Dan Asah Apalagi Bersanggung Pau Dengan Keterunan Nabi Muhammad Sallallahu Berat Berat Maka Tidak Lancar Jadi Harap Dimaklum Mudah-mudahan Menjadi Petunjuk Buat Kita Dan Masalah Dunia Dan Akhirat Terakhir Wallah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh